7 artis yang sudah tidak laku, banting stir jadi pedagang, ada yang jadi tukang pecel lele Ternyata, menjadi seorang artis yang memiliki penghasilan besar tidak membuat beberapa artis merasa puas Hal itu terbukti karena ada beberapa artis yang banting stir jadi pedagang Bukan hanya tidak puas, beberapa diantaranya juga sudah sepi job Namun, ada juga yang masih aktif syuting, sehingga menjalani bisnis tentu saja yang diperjualan mereka memiliki penghasilan lebih Tidak malu, jika harus berdagang meski dikenal sebagai artis ternama, sederet artis ini bakal banjir pujian dari publik 1. Ruri Republik Ternyata, musisi yang satu ini beralih profesi menjadi penjual es kelapa Hal itu diketahui karena beredar sebuah video yang memperlihatkan Ruri sedang melayani orang yang membeli dagangan es kelapanya Ruri pun ternyata tidak malu mengakui profesinya tersebut Meski ada yang mencibir, tak sedikit pula yang memuji profesi yang dijalani Ruri saat ini Tahun 2022 lalu, bisnis Ruri semakin besar Bahkan diketahui namanya adalah ekspermen karet Ruri 2. Bangki Swito Di rutan selanjutnya ada artis lawas Indonesia yang terjun ke dunia hiburan sejak era 70-an Kini, dirinya sudah jarang muncul di layar kaca dan memilih membangun bisnis Yang memiliki bisnis di bidang kuliner yaitu berjualan martabak Bahkan bisnis martabak suami dari Yati Octavia itu juga sudah memiliki cabang Dari hitung cabang martabak dan makanan lainnya milik Bangki sudah ada puluhan di berbagai kota 3. Melati Cecilia Siapa sangka bahwa ex-member JKT48 berting setir jadi penjual nasi bakar di pinggir jalan Hal ini sempat membuat heboh jagad maya Namanya sempat ramai dibicarakan setelah kedapatan sedang berjualan nasi bakar Momon saat ini berjualan diperhatikan dalam sebuah konten video yang akhirnya viral Pada awalnya, dirinya mengaku pernah merasa malu tetapi saat ini bisnisnya sudah semakin maju Bahkan yang memberinya dukungan dan pujian terlebih lagi melatih melakukan semua itu demi membantu sang ibunda 4. Kevin Sanova Pada Desember 2022 lalu, nama Kevin Sanova sempat viral karena dirinya ketahuan berjualan roti keliling Kevin Sanova mengaku pernah bermain di sinetron populer anak langit Tetapi, namanya tidak tercantum di Wikipedia Indonesia oleh karya banyak publik yang tak tahu jika ia main sinetron anak langit 5. Egy John Mantan kekasih hati cantik Marsyanda ini menjadi sorotan publik karena ia ternyata banting setir jadi tukang soto Selain kini ahli profesi, penampilan aktor dengan nama lengkap Egy John Porreiste ini jadi sorotan karena kini memuduskan untuk berhidrah 6. Adul, komedian yang satu ini juga memilih untuk membangun bisnis agar penghasilannya bertambah dan menjadi pedagang UMKM pecah leleh Diketahui, komedian lawas adul juga memiliki bisnis bersama istrinya, Fenty Eri 7. Epi Kusnandar Di rutan terakhir ada artis Epi Kusnandar yang namanya dikenal lewat perannya sebagai kangmus dalam sinetron premon pensiun Juga mencoba peruntungan di dunia bisnis dengan membuka warung makam berama ayam kremes kangmus Bahkan warung makam itu tidak hanya menjuai ayam kremes, terdapat juga ikan dan hidangan laut lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton